Halo teman-teman ini saya lagi muras kolam terpak saya yang disini gabus gabusnya ada banyak yang ukurannya babon hasil mancing saya setiap ada mancing gabus yang didapat selalu saya masukin ke kolam kalau masih hidup ini babon-babon semuanya sudah berapa 4 ekor ini lagi saya keras dulu mau dipersihin biar nanti enak kalau melihat dari atas oke kita lanjut dulu murasnya nanti kalau udah kering saya videoin lagi disini saya isi air disini juga ada ikan lain cuman kayaknya sebagian udah dimakan sama gabusnya ikan nila sama ikan emasnya udah enggak ada kayak nama udang tengah ada ikan peting beberapa oke saya mau lanjut dulu murasnya biar sampai akhirnya habis dulu ini temen-temen ya kolamnya udah kering ini isinya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kurang lebih ada 20 ekor gabus ikan-ikan kecil yang saya masukin juga udah kepada udah nggak ada sepat tinggal sisa tiga biji kalau masalah betop papuyuh tinggal sisa dua biji ada papuyuh saya gede-gede masukin hanya dimakan juga ikan emas habis sama sekali nggak ada yang bisa ikan nila tinggal 4 ekor yang nggak gede-gedenya udah habis semua pada udang saya masukin banyak banget tapi mereka sehat mereka mau makan oke saya lanjut dulu mau dibersihin terus nanti mau diisi lagi kolamnya lanjut terus nontonnya nih cara karena lahan sempit aja bisa lah kalau kita pengen pelihara ikan gabus ini saya cuma hasil mancing ya bukan hasil pernakan hasil mancing saya kumpulin siapa tahu ada tetangga yang perlu ikan gabus buat obat habis operasi jadi tinggal bisa ngambil disini oke lanjut nih udah berhenti eh udah udah bersih lu ini udah empat yang babonnya lima lah sama ini ini udah lumayan gede sisanya biasa sama kocolan ini sayang anak itu ada bertutup kemarin lumayan gede saya dapat dua ekor bertutup yang kecilnya ada yang bedanya nggak ada dimakan mungkin tapi masa yang gede dimakan saya lumayan capek sekarang kita isi akhirnya nah ini ikan-ikan lain yang ada di kolam terpala saya yang bikin saya bingung itu ikan betutu bro ini kan ada satu ini kecil yang bisa dapet dua ekor yang satu tuh lebih besar dari ini kurang lebih ukurannya tiga jari tidak ada di kolam mungkin dimakan gabus itu kalau kayak sepatnya sih emang enggak aneh ya saya menem kurang lebih 50 ekor sepat cuman sisa tiga biji ikan emas juga lebih dari 50 ekor kayaknya habis semua udang juga sama terus ikan nila juga cuman sisa empat ini tinggal yang gede-gedenya ikan nila yang kecil-kecilnya habis Oke sekarang saya mau isi lagi airnya kolamnya kita masukin lagi Oke kita isi airnya bro Hai 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 jadi nanti kelihatannya pas bagus ikan-ikannya berenang ini si babon dan 4 ekor yang babon-babonnya ya ukurannya 8 oz 9 oz sama 1 kg kalau ini channel-channel semua oke sambil nunggu kita mati dulu kameranya nanti kalau selainnya udah keisi kita rekam lagi temen-temen Nikita masukin dulu temen-temennya temen-temennya ikan gabus saya semoga aja nggak dimakan kolamnya nggak terlalu sepi kalau ikan gabus doang kasihan sayang ikan betutu yang gedenya nggak ada kayaknya dimakan juga Oke kita lanjut isi airnya hai 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 katakrobatik pohon 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 nanti saya mau coba juga masukin ikan hampala ke sini nih bakal akur apa enggak sama gabut Oke teman-teman kayaknya airnya cukup segini saya kalau kebanyakan bagusnya loncat-loncat keluar ini udah nih bagusnya mumpul di pojokan ini sekarang saya tinggal pasang ini ayat tambahin ini pipa pralon buat tempat sembunyi nanti mereka masuk situ tuh ada dua Oke ini peliharaan saya tuh bagusnya ngumpul kayaknya pendingin ikan enak dilihatnya nanti mau mancing ikan sepatlah buat pakannya ini pakannya udah mulai habis Oke nantikan video saya selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe